PEDAM Memasuki musim kemarau dengan curah hujan yang cukup rendah, beberapa wilayah di kota Tarakan mengalami kekurangan pasokan air dari PEDAM. Namun diketahui, untuk wilayah Tarakan Barat dan Utara, pasokan air terpantau masih normal. Kepala bagian produksi PEDAM Tirta Alam Kota Tarakan Muhammad Setiabudi mengatakan, beberapa wilayah masih terpantau aman dikarenakan tampungan embung yang masih normal, seperti embung persemayan, embung rawasari, dan embung bengawan. Namun dampak dari minimnya curah hujan di kota Tarakan mempengaruhi wilayah kota Tarakan Tengah dan Timur, seperti penampungan di kampung Bugis yang pasokan airnya separuh melalui embung kampung 1, dan saat ini embung kampung 1 kondisinya pun masih minus. Nah, untuk wilayah, untuk wilayah, sekitar saat ini untuk wilayah barat yang disuplai dari IPA Persemayaan dan IPA Jolanta, selamat si aman. Tarakan Tengah mungkin sebagian, karena Kabung Bugis juga kita ada penurunan produksi, karena air produksi kampung Bugis itu juga disuplai dari sini sebagian. Jadi, di sana kapasitas 120, yang 60 sudah ada produksi, karena kita stop supply dari sini, karena kondisi air kita yang disini. Tui Muhammad melaporkan.